Kita wali berita pertama pemirsa. Dua orang pria bersenjata celurit dan pedang nyaris terlibat carok satu lawan satu di Jember Sabtu siang. Beruntung aksi nekat kedua aja berhasil dicegah warga yang melintas di pinggir jalan. Video dua pria yang bersiap saling menyerang itu pun viral di media sosial. Inilah rekaman saat dua pria hendak terlibat carok di pinggir jalan sepi di desa Weringin, Telu, Kecamatan Puger Jember Sabtu siang. Bukan dengan tangan kosong, keduanya terlihat sama-sama sudah menggenggam senjata tajam celurit dan pedang. Video tersebut pun langsung viral setelah seorang warga sempat merekamnya. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, aparat kepolisian sektor Puger langsung mendatangi lokasi. Namun kedua pria yang hingga kini masih belum diketahui identitasnya itu sudah pergi dari lokasi. Menurut warga, meski sudah siap saling menyerang, aksi keduanya berhasil dicegah oleh sejumlah pengguna jalan yang kebetulan melintas. Belakangan disebut-sebut jika kedua pria tersebut sebelumnya sempat cek cok dan berselisih soal lahan sawah. Terus kemana mereka larinya? Yang satu ke utara, yang satu ke selatan, setelah kejadian itu. Menanggapi video viral, aparat kepolisian mengaku masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Untuk yang di desa ringan terlalu itu, yang videonya viral itu memang ada informasi dari masyarakat bahwa mau terjadi perkelahian. Akan tetapi anggota kita sudah melakukan penyelidikan di sana, pada waktu anggota ke sana orang-orang tersebut sudah tidak ada di tempat tersebut. Untuk tindak lanjutnya, kita akan menerapkan penyelidikan ke orang-orang tersebut. Polisi hingga kini juga masih mencari identitas keduanya, yang diduga masih merupakan warga sekitar kecamatan Pugar. Dari Pugar, Baron El Shafi mengabarkan untuk KCTV.